Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Semoga pembelajaran kali ini Bisa memberikan manfaat bagi kita semua Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan membahas mengenai ekosistem Apa sih yang kalian ketahui mengenai ekosistem? Pasti sudah tidak asingkan Karena sejak zaman SD maupun SMP Kita sudah belajar mengenai ekosistem Nah, silahkan kalian bisa keluar ruangan Untuk mengamati lingkungan sekitar kita Bahwa betapa indah ciptaan Tuhan yang maha kuasa Yang telah menciptakan alam ini Yang terdiri dari benda hidup maupun benda tak hidup Yang bisa kita nikmati dan kita syukuri Nah, oh iya disini saya menyajikan sebuah gambar yang akan kita amati bersama Apa ada yang bisa menyebutkan pada gambar tersebut ada apa saja? Iya, pada gambar tersebut ada sungai, ada ikan, ada pohon, ada bangau, kemudian ada tanah, dan lain-lainnya Oke, langsung saja masuk ke materi yaitu pengertian ekosistem Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya Di dalam ekosistem terdapat dua komponen Yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik Yang pertama ada komponen biotik Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang tersusun atas benda hidup Nah, ada pun contoh dari komponen biotik yaitu ada organisme autotroph atau produsen Dan yang kedua ada organisme heterotroph atau konsumen Dan yang ketiga ada pengurai atau dekomposer Nah, yang pertama yaitu organisme autotroph atau produsen Yaitu organisme yang mampu memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis Contohnya adalah tanaman hijau yaitu ada padi, ada rumput, ada pelangton dan juga yang lainnya Kemudian yang kedua adalah organisme heterotroph atau konsumen Yaitu organisme yang tidak dapat memproduksi makanan sendiri atau dia memperoleh makanan dari produsen Contohnya yaitu kita atau manusia dan juga hewan Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer Dekomposer ini merupakan organisme yang menguraikan dari makhluk hidup Dari autotroph maupun heterotroph yang telah mati Contoh pengurai itu ada jamur, bakteri dan juga cacing Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu komponen abiotik Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang tersusun atas benda tak hidup Contohnya adalah ada suhu, kemudian kelembapan udara, ada cahaya matahari, ada tanah dan yang lain-lain Nah, komponen ini memiliki pengaruh dan juga saling bergantungan Selanjutnya ada macam-macam ekosistem Nah, macam-macam ekosistem ini terdiri dari dua yaitu ekosistem akuatik atau air dan ekosistem buatan Nah, ekosistem akuatik itu merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya terdiri dari air Nah, di dalam ekosistem akuatik ini yaitu terdapat ekosistem air laut, ekosistem air tawar dan juga ekosistem sungai Nah, yang pertama ada ekosistem air laut Ekosistem air laut ini memiliki ciri khas yaitu memiliki salinitas atau memiliki kadar garam yang tinggi Kemudian yang kedua ada ekosistem air tawar Nah, ekosistem air tawar ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki penetrasi cahaya yang kurang dan dipengaruhi oleh iklim dan juga cuaca Dan yang ketiga ada ekosistem sungai Nah, ekosistem sungai ini merupakan badan air yang mengalir ke dalam satu arah dan memiliki ciri yaitu airnya jernih dan juga dingin Kemudian ekosistem yang kedua ada ekosistem buatan Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari Contohnya itu ada bendungan, ada sawah, ada hutan, kemudian ada perkebunan sawit, dan lain-lain Oke, yang selanjutnya ada interaksi dalam ekosistem Di dalam interaksi ekosistem itu terdapat rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan Yang pertama ada rantai makanan Apa sih rantai makanan itu? Nah, sejak dulu kita kan sudah membahas ya tentang rantai makanan Sejak kita masih SD maupun SMP Pasti sudah tidak asing ya kan? Nah, rantai makanan sendiri merupakan siklus makanan Siklus makan dan juga dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup Di dalam rantai makanan itu terdapat tingkatan-tingkatan yang disebut dengan tingkat trofi Nah, tingkat-tingkatannya itu apa saja sih? Yang pertama itu ada produsen Yang kedua itu ada konsumen satu Dan yang ketiga ada konsumen dua Dan yang keempat ada decomposer Di sini ada gambar Yaitu yang berperan sebagai produsen adalah rumput Dan yang berperan sebagai konsumen satu itu adalah tikus Dan yang berperan sebagai konsumen dua yaitu ular Dan sebagai decomposer yaitu bakteri Nah, di dalam gambar tersebut itu merupakan rantai makanan Mereka itu saling memengaruhi dan juga saling bergantung Nah, nantinya pada konsumen satu itu akan memakan produsen Dan pada konsumen dua itu nanti akan memakan konsumen satu Dan selanjutnya setelah mati kemudian diuraikan oleh decomposer Yang kedua ada jaring-jaring makanan Nah, jaring-jaring makanan itu merupakan siklus rantai makanan Yang terjadi saling berhubungan dalam sebuah ekosistem Nah, di dalam jaring-jaring makanan ini tidak hanya terdapat satu produsen Maupun konsumen, jadi produsen atau konsumen ini terdapat lebih dari dua Contohnya pada gambar ini Yaitu tanaman itu nantinya akan dimakan kelinci Kelinci itu sebagai konsumen satu Dan tanaman itu bisa dimakan lagi oleh tikus Dan juga berperan sebagai konsumen satu Nah, kemudian nanti kelinci bisa dimakan rubah Rubah ini sebagai konsumen dua Dan nantinya tikus juga dimakan oleh rubah lagi Nah, rubah ini sebagai konsumen dua Jadi, di dalam jaring-jaring makanan ini Tidak hanya terdapat satu konsumen Jadi, bisa terdapat dua atau lebih dari konsumen Oke, disini saya akan menyatakan sebuah video Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Jadi, kesimpulannya adalah ekosistem merupakan hubungan timbal balik Antara maluk hidup dengan lingkungannya Jadi, di dalam ekosistem itu komponennya memiliki ketergantungan Atau saling memiliki ketergantungan Misalnya, pada video tadi ya Ada gambing dan juga ada rumput, ada sungai dan lain-lain Mereka itu saling bergantungan Oke, jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah saya bagikan lewat chatroom Dan nanti dikirimkan lewat email saya Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini Dengan membaca Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh